Oke, ini adalah video terakhir untuk hari ini Ini Samsung S21 Ultra Ini Samsung seri S21 Ultra Ini penampakan bodinya Ini video kita coba kamera utamanya Lampu flashnya, flash bawaannya Jadi video ini tanpa tidak terputus sama sekali Ini adalah video low light Percobaan di malam hari Ini 4K 30fps Saya coba putaran cepat Saya coba putaran cepat Sama seperti S21 Plus tadi Dan A32 tadi Oke, satu putaran penuh Jadi ini adalah Full HD 30fps 4K 30fps Di 4K 30fps ini kita bisa mengakses 3x optical zoom 3x optical zoomnya meredup Ini kembali ke 1x Ini 3x Lalu 10x 10x optical zoomnya Kameranya meredup Ini kembali lagi ke 1x Jadi Jadi Ini adalah Saya sarankan Kalau memakai kamera itu Tetap di 4K 30fps Maksimal Karena cuma di resolusi setting tertinggi itu yang bisa aktif optical zoomnya Ini tetap di Ini sudah jam 4 pagi Jam 4 subuh 4EAM Nah ini kita coba 3x Terus 10x Ini 10x optical zoom Jika saya tahan Di lambang 10x Setelah kita bisa mengakses Kita bisa mengakses Lebih banyak lagi zoomnya Ya ini 14x Ini 15x 15x Ini 20x Ya ini 20x Ini 20x Ini 20x digital zoom Yang dimulai dari 10x Ini memakai 10x optical periscope zoomnya Terus digital zoom Jadi 20x Saya kembali ke 3x 1x Ini white Ini ultra white Inilah kondisi ultra white Ultra white nya gelap ya Lensa ultra white nya gelap Percis seperti S21 plus tadi Ini 0,6x Nah ini 1x Lensa white nya Lensa utama dari handphone ini Dan Hasilnya ini kurang lebih Saya lihat kurang lebih dengan S21 plus ya Saya yakin ini Sensor nya sama Sama percis Seperti S21 plus Hasilnya juga bagus Seperti S21 plus ya Low light nya lumayan bagus Ya setiap uji coba kamera ini Saya pastikan lensanya sudah saya bersihkan Sudah saya lap Jadi tidak ada kotoran apapun di lensanya Oke Kita coba Bapak putaran penuh Tapi pelan-pelan ya Nah ini bisa kita lihat Ini glare nya Sedikit sekali Sama seperti S21 plus tadi Oke ini menandakan lensanya Lensa bagus Kita lanjutkan Putaran nya pelan-pelan Low light nya ini lumayan Low light nya Samsung ini lumayan Optical image stabilisation nya Bagus OES Ini adalah handphone flagship Tahun 2021 Tertinggi dari Samsung Pada tahun 2021 Rilis Februari 2021 ya Sampai sekalas Sampai tahun Juli 2022 ini Sangat-sangat belum Ketinggalan zaman Masih sangat-sangat Apa Worth it Karena harganya sudah mulai turun Drastis Jadi sangat worth it ya Walaupun kemarin saya beli ini Di harga 14 jutaan Sangat-sangat worth it Masih Sangat layak Low light nya masih bagus Low light nya Khas Samsung flagship ya Ini settingan Auto Auto dari Samsung ini Ini gambarnya Stabil ya Karena OES nya Semua video hari ini Sama sekali tidak di edit Langsung di upload ke YouTube Jadi tidak ada di edit Sama sekali Oke ini coba Kamera apa Flash bawaannya Ini kamera Flash bawaannya Itu Flash bawaannya Cukup terang Bagus sekali Coba aktifkan lagi Itu terang Flash bawaannya Terang Flash bawaannya Cukup Cukup terang Selanjutnya Sekian dulu Videonya Untuk low light nya Terima kasih sudah menonton Thank you for watching Selanjutnya Terima kasih sudah menonton